NSHBA Season 306, Hadiah Ras Bangau Pelangi Setelah mendengar ini, ekspresi Heaven Master Yun Yang dan yang lainnya berubah. Long Chen, Su Changchuan, dan Bai Xishi adalah kekuatan utama mereka dalam Konvensi 9 Prefektur. Mereka tidak bisa bertarung di antara mereka sendiri. Saya tidak tertarik, Long Chen menggelengkan kepalanya. Sebagai seorang ahli, Anda harus menghadapi tantangan. Jika Anda pengecut, bagaimana Anda memenuhi syarat untuk mengejar peri Xishi? Tanya Su Changchuan. Long Chen mencibir. Betapa menggelikan. Siapa bilang aku mengejar Bai Xishi? Dan apakah mengejar seseorang membutuhkan kualifikasi? Yah, apapun, saya tidak akan berdebat dengan seorang anak. Saya telah tumbuh melewati usia kompetitif itu. Akan lebih baik jika Anda tidak memprovokasi saya karena saya sangat sibuk. Petik 2 Long Chen melambaikan tangannya, dan mengabaikan semua orang. Dia menundukkan kepalanya dan mulai menyapu sekali lagi. Apakah kamu meremehkanku? Teriak Su Changchuan. Long Chen tidak mengangkat kepalanya atau bahkan menatapnya. Dia hanya terus menyapu dengan kepala tertunduk. Melihat ini, Su Changchuan mengepalkan tinjunya, dan manifestasinya bergetar. Namun, dia memiliki harga dirinya sendiri. Jika Long Chen tidak ingin bertarung dengannya, dia tidak akan memaksanya. Long Chen, cepat atau lambat akan ada pertempuran di antara kita. Tunggu saja. Dia mendengus dan pergi. Melihatnya pergi, Heaven Master Yun yang menghela nafas. Dia juga memimpin kelompoknya pergi. Semua orang pergi, tetapi Long Chen terus menyapu perlahan. Ketika daun ditumpuk bersama, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebarkan daun. Semua usahanya sebelumnya sia-sia. Long Chen menatap sejenak sebelum senyum perlahan muncul di wajahnya. Tepat pada saat ini, tetua yang menyapu kembali. Bagaimana perasaanmu? Dia bertanya. Long Chen dengan penuh terima kasih berkata. Terima kasih banyak atas petunjuk Anda, senior. Saya merasa sangat baik, untuk tidak menilai berdasarkan hasil, untuk tidak memutuskan keberhasilan atau kegagalan. Tao Surgawi itu adil. Selama Anda bekerja keras, Anda pasti akan mendapatkan keuntungan. Namun, terkadang keuntungan itu terlihat, dan terkadang tidak. Saya juga mengerti bahwa apa yang saya lihat di depan saya belum tentu benar. Hanya karena saya tidak bisa melihat sesuatu bukan berarti itu tidak ada. Sapu tunggal bisa menyapu debu di depan saya dan membiarkan saya melihat dunia baru. Saya akan mengingat kebaikan penunjuk ini. Kemajuannya terganggu di tengah jalan telah membuatnya marah. Rasanya semua pekerjaannya sia-sia. Perasaan itu sangat mengerikan. Namun, sekarang dia memiliki perasaan baru. Bahkan jika sesuatu pada akhirnya gagal, itu tidak berarti bahwa tidak ada keuntungan. Kondisi mental Long Chen telah tercerahkan ke pandangan yang jauh lebih luas, sehingga bayangan kekalahannya di benua surga bela diri juga menghilang. Dia akhirnya berjalan bebas dari bayangan itu. Dalam pertempuran itu, banyak orang telah mati dan benua surga bela diri itu sendiri dihancurkan. Tetapi pada akhirnya, kebanyakan dari mereka hidup, dia telah mencapai apa yang dipercayakan oleh benua surga bela diri kepadanya. Lebih jauh lagi, melalui pertempuran itu, dia juga mengenali kekurangannya. Jadi, dalam hidup, ada juga keuntungan dan kerugian. Jika Anda mendapatkan sesuatu, Anda juga kehilangan sesuatu. Dalam nada yang sama, jika Anda kehilangan sesuatu, Anda juga mendapatkan sesuatu. Jika Anda menghabiskan sepanjang hari terperosok dalam pikiran tentang apa yang hilang, itu akan menjadi kebodohan terbesar. Sebuah penunjuk. Tidak, ini bukan penunjuk. Itu karena jika benar dan salah tidak dapat ditentukan, siapa yang akan begitu lancang berbicara tentang petunjuk. Penatua menggelengkan kepalanya. Dia menerima sapunya kembali dan sekali lagi mulai menyapu. Benar dan salah, baik dan jahat, apakah ada garis yang memisahkan mereka? Jika ada, siapa yang memutuskan itu? Apakah orang itu pasti benar? Apakah orang itu membuat garis itu dengan bias terhadap dirinya sendiri dan tindakannya sendiri? Jika ada aturan, maka akan ada lubang. Jika tidak ada aturan, maka kekacauan berkuasa. Dari mana semuanya berasal saat itu? Kehidupan, Tao, hukum dunia. Mungkin hanya penguasa yang bisa mengatakannya. Pernahkah Anda berpikir untuk menjadi penguasa? Petik 2. Senior. Long Chen terkejut. Kata-kata tetua tampaknya mengandung beberapa misteri di baliknya. Seolah-olah dia menyampaikan sesuatu kepada Long Chen. Tapi setelah dia mengatakan ini, dia menghilang. Seolah-olah dia berbicara dengan Long Chen dan dirinya sendiri, membingungkan Long Chen. Kata-katanya sepertinya berhubungan dengan rahasia tingkat yang lebih tinggi. Long Chen tidak tahu apakah ini dianggap sebagai peringatan halus. Setelah merenungkannya untuk waktu yang lama, dia masih tidak dapat mengetahui niat sesepu itu. Menurut sesepu, tidak ada yang namanya benar atau salah di dunia ini. Hanya ada sudut pandang yang berbeda. Kaka Long Chen. Saat Long Chen sedang berpikir, sebuah suara muda terdengar dan membangunkannya dari pingsannya. Cahaya pelangi terbang di sekelilingnya. Pada saat ini, bango pelangi muncul di depannya. Bango pelangi kemudian berubah menjadi seorang gadis muda. Matanya yang indah seperti bintang di langit malam. Melihat Long Chen, dia tersenyum sangat bersemangat sehingga matanya menjadi bulan sabit. Kakak, aku datang untuk mencarimu. Gadis ini adalah transformasi dari bango pelangi. Dia pernah melihatnya sebelumnya di gerbang Akademi Dalam. Itu adalah gadis yang memanggilnya orang baik. Namun, hari ini, hanya dia. Teman-temannya tidak ada di sana, jadi dia segera memeluknya. Hati batin Long Chen awalnya agak berat karena kata-kata terakhir sesepuh. Namun, senyum gadis ini menginfeksinya. Sesuatu yang indah bisa membuat seseorang melupakan semua kekesalannya. Gadis itu semakin bahagia ketika Long Chen membalas pelukannya. Mendengar tawanya yang bergemerincing, Long Chen merasakan seluruh tubuhnya rileks. Kakak, izinkan saya memberitahu Anda, kakek itu benar-benar luar biasa. Gadis itu berbisik ke telinga Long Chen. Kakek yang menyapu, tanya Long Chen. Ya, ras bango pelangi kami hidup lama. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya sudah melihat tiga generasi dekan pergi. Tapi kakek penyapu itu telah melihat sembilan generasi ras kita. Ketika patriark generasi pertama kami tiba di sini, kakek itu sudah menyapu tanah, bisik gadis itu seolah-olah dia tidak ingin orang lain mendengarnya. Long Chen terkejut. Meskipun dia merasa penatua penyapu ini tidak biasa, dia tidak pernah berharap dia hidup begitu lama. Yang lebih tua praktis adalah fosil hidup. Gadis ini telah melihat tiga generasi dekan. Tapi tetua penyapu telah melihat sembilan generasi ras bango pelangi. Long Chen bahkan tidak berani memikirkan berapa usia tetua penyapu ini. Ah, ibuku memanggilku kembali. Ini sudah berakhir. Aku benar-benar mengatakan terlalu banyak, ekspresi gadis itu tiba-tiba jatuh. Long Chen tidak tahu apa yang terjadi. Dia juga tidak tahu bagaimana menghiburnya, jadi dia hanya menatapnya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan, dan sehelai bulu muncul. Itu hitam dan putih, namun cahaya pelangi bersinar di sekitarnya. Ibuku menyuruhku memberikan ini padamu. Dia bilang itu mungkin berguna untukmu. Kakak, aku harus pergi. Lain kali, aku akan datang mencarimu untuk bermain. Gadis itu dengan enggan melambaikan tangan pada Long Chen. Dia berubah kembali menjadi bango pelangi dan terbang menjauh. Bulu asli-asli. Ketika Long Chen melihat bulu yang ditinggalkannya di tangannya, seluruh tubuhnya bergetar. Bab 3052 seseorang dari keluarga Luo. Bulu di tangan Long Chen adalah bulu asli yang asli. Itu adalah bulu paling berharga dari bango pelangi, setara dengan skala terbalik naga sejati. Bango pelangi diberkati oleh Tau Surgawi, dan legenda mengatakan bahwa bulu mereka adalah tanda keberuntungan. Ras bango pelangi hampir tidak pernah berinteraksi dengan ras manusia, jadi bulu asli mereka adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Hampir tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Memegang bulu asli yang asli dan merasakan energi di dalamnya, Long Chen langsung menyadari bahwa dia bisa menyerap energi keberuntungannya. Jika saya menggunakannya, itu akan menurunkan berkah dari surga. Semua 10 ribu Tau akan bergabung, dan dunia akan berada di bawah kendali saya. Petik 2. Long Chen bergumam pada dirinya sendiri. Hanya memegangnya, dia bisa tahu fenomena seperti apa yang akan terjadi ketika itu diaktifkan. The Heavenly Daos adalah keberadaan yang paling tak terduga di dunia ini. Tetapi dengan bulu asli yang asli ini, dengan menggunakan berkah keberuntungan ras bango pelangi, dia bisa mencapai tingkat kendali penuh. Long Chen hampir tidak berani percaya bahwa kekuatan seperti itu ada. Hadiah dari lomba bango pelangi ini terlalu berharga. Long Chen melihat ke arah gadis bango itu pergi. Dia benar-benar telah mengiriminya jimat pelindung kehidupan. Meskipun dia tidak tahu efek pasti dari bulu asli yang asli ini, dia yakin bulu itu memiliki kekuatan untuk mengguncang langit dan bumi. Dia menyingkirkan bulu asli yang asli dengan sungguh-sungguh. Tepat ketika dia pergi, dia mendengar langkah kaki yang tergesa-gesa mendekat. Dia berbalik untuk melihat Luo Bing dan Luo Ning berlari. Long Chen, korps pelindung keluarga Luo kami telah mengirim seorang komandan. Lapor Luo Bing Sebelumnya, pil kebangkitan roh Long Chen telah membantu mereka berdua membangkitkan kekuatan garis keturunan mereka. Oleh karena itu, Luo Bing telah mengirim kabar kembali ke keluarga, dan sekarang keluarga akhirnya berhasil mengirim orang. Bekerja sama dengan Long Chen adalah masalah yang sangat penting bagi keluarga Luo. Sekarang saatnya untuk membahasnya. Di Akademi Luar, Long Chen bertemu ahli keluarga Luo ini. Dia adalah seorang pria tampan yang tampak berusia 30-an, dan dia berdiri tegak seperti tongkat, seperti lembing. Matanya tenang, tapi ada cahaya di dalamnya seperti pedang berselubung. Meskipun dia tidak melepaskan aura apapun, Long Chen merasakan tekanan besar darinya. Dia mengenakan jubah putih, memberinya perasaan melampaui dunia fana namun juga perasaan kedekatan. Kamu pasti Tuan Long Chen. Dari saat saya menginjakan kaki ke domain surga bela diri, saya telah mendengar nama Anda. Junior yang menjanjikan seperti itu benar-benar langkah. Pria ini adalah Luo Chang Wu. Dia memuji Long Chen, ekspresinya tulus. Itu bukan hanya pujian yang rumit untuk kesopanan. Long Chen, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah komandan korps pelindung keluarga Luo kami dan juga putra kedua kepala keluarga kami. Dia pasti memiliki wewenang untuk membuat keputusan dalam keluarga Luo, kata Luo Bing. Jantung Long Chen berdetak kencang. Putra kedua kepala keluarga, lalu bukankah ini kakak laki-laki ibunya? Pamannya sendiri. Tidak heran dia merasakan kedekatan seperti itu hanya dengan melihat. Junior Long Chen menyapa senior. Long Chen buru-buru menyapanya sesuai dengan etiket yang tepat dari seorang junior. Melihatnya begitu sopan, Luo Bing dan Luo Ning sangat senang. Mempertimbangkan karakter Long Chen yang tidak dapat dijinakkan, dia tidak memberikan wajah kepada siapapun. Mereka khawatir tentang masalah ini runtuh karena ini, jadi mereka sangat bersyukur bahwa Long Chen sangat rendah hati. Mereka benar-benar berpikir bahwa Long Chen memberi mereka wajah dengan bersikap sangat sopan padanya. Luo Chang Wu segera menopang Long Chen, tersenyum. Adik laki-laki, tidak perlu terlalu sopan. Sejujurnya, keluarga Luo ku kasar padamu kali ini. Setelah menerima berita, kita seharusnya datang lebih cepat. Bagaimanapun, masalah ini berkaitan dengan nasib keluarga Luo saya. Kami tidak berani menunda. Namun, ada dua pertempuran sengit melawan keluarga Chu selama ini. Saya hanya bisa bergegas ke sini setelah berurusan dengan hal-hal sepele itu, membuang sedikit waktu. Sebenarnya, kakak laki-lakiku seharusnya yang datang kali ini, tetapi dia terluka selama pertempuran itu, jadi aku yang dikirim sebagai gantinya. Saya harap Anda tidak akan menyalahkan kami. Petik dua. Kami telah bertarung melawan keluarga Chu lagi. Tanya Luo Bing dengan heran. Luo Chang Wu melambaikan tangannya, tidak lebih dari beberapa ketidakjujuran bengkok dari keluarga Chu. Kami tidak ingin Anda terganggu oleh hal seperti itu, jadi kami tidak memberi tahu Anda. Petik dua. Ekspresi Luo Bing dan Luo Ning entah bagaimana berubah. Bahkan putra kepala keluarga telah terluka, jadi itu jelas bukan pertengkaran kecil. Melihat ekspresi mereka, Luo Chang Wu dengan lembut berkata, kalian anak-anak yang baik. Anda ingin memikul beban keluarga. Tapi sekarang belum waktunya. Sekarang, Anda perlu bekerja keras pada kultivasi Anda dan tumbuh dengan cepat. Jangan khawatir, keluarga memiliki ayah saya dan kami memegangnya. Keluarga masih aman dan stabil. Cukup berkultivasi dengan benar. Adapun Luo Qingyang, jangan salahkan dirimu. Keluarga Luo memiliki puluhan juta murid. Untuk satu atau dua menjadi bingung adalah wajar. Itu tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Luo Bing dan Luo Ning langsung memikirkan murid-murid yang telah meninggal karena Luo Qingyang, dan garis-garis air mata menetes di wajah mereka. Mereka selalu merasa sangat bersalah atas masalah ini. Baiklah, kita bisa membicarakan masalah ini nanti. Tidakkah saudara junior ini akan menertawakan kita jika kita menjadi sangat emosional? Mari kita bicara bisnis. Setelah menghibur mereka, Luo Qingyang memandang Longchen. Saudara laki-laki, pil kebangkitan roh Anda sangat penting bagi keluarga Luo kami. Keluarga Luo kami akan bekerja dengan Anda terus terang. Katakan saja apa yang Anda inginkan sebagai gantinya. Selama itu dalam batas kita, keluarga Luo tidak akan menolak. Petik 2. Jika ini adalah negosiasi, maka ini akan menjulurkan lehernya sendiri untuk disembeli. Tapi Luo Qingyang Wu adalah orang yang sangat cerdas dan langsung melihat karakter umum Longchen. Dia telah menyelidiki apa yang terjadi di prefektur surga bela diri sejak kedatangan Longchen, jadi dia cukup percaya diri untuk secara langsung membuang ketulusan keluarga Luo. Terus terang, itu adalah sikap jika Anda harus membantai saya, maka bunuh saya. Saya tidak akan membalas. Pertanyaannya adalah apakah Anda akan malu melakukan hal seperti itu atau tidak. Longchen memandang Luo Qingyang Wu, pamannya, dan merasakan campuran emosi. Dia tidak tahu harus berkata apa. Sebuah harga. Apa jenis harga? Bisakah mereka membayar harga yang dia inginkan? Jika dia ingin tahu keberadaan ibunya, apakah mereka akan memberitahunya? Keluarga Luo telah melemparkan ibunya ke tanah yang sangat dingin, membiarkan hidupnya tergantung pada takdir. Dia bahkan tidak tahu apakah dia harus membenci mereka atau tidak. Luo Qingyang Wu agak penasaran dengan tatapan rumit Longchen. Tampaknya ada banyak hal yang tersembunyi di matanya yang dalam. Luo Bing dan Luo Ning sama-sama gugup. Aku tidak kekurangan apa-apa sekarang, jadi aku tidak tahu harus meminta apa. Bagaimana kalau saya memberi Anda formula rahasia untuk pil obat, dan keluarga Luo Anda akan berhutang budi kepada saya? Tanya Longchen setelah berpikir lama. Bab 3053 skala terbalik Raja Naga. Itu, Luo Chang Wu terjebak dalam posisi yang sulit. Jika itu adalah kekuatan yang berbeda, mereka pasti akan menerimanya. Tetapi keluarga Luo tidak gegabu berjanji untuk berhutang budi kepada seseorang. Bantuan bisa besar atau kecil. Tidak ada cara untuk menilai-nilai hal seperti itu. Ini adalah permintaan yang sulit. Jika Longchen menginginkan harta karun, sumber daya, buku-buku rahasia, senjata surgawi, maka selama keluarga Luo memilikinya, maka mereka dapat mendiskusikannya. Tapi bantuan. Jangan khawatir, aku, Longchen, memiliki harga diriku sendiri. Saya tidak akan menyandera Anda dengan bantuan. Saya tidak akan melakukan apapun untuk merusak fondasi Anda atau membahayakan masa depan Anda, kata Longchen. Ini hanya membuat Luo Chang Wu merasa lebih malu. Longchen begitu murah hati, membuat keluarga Luo tampak picik. Baiklah, selama saudara junior memiliki beberapa permintaan, beri tahu kami. Selama itu adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh keluarga Luo, kami pasti tidak akan mengecewakanmu, kata Luo Chang Wu. Meskipun dia mengatakannya dengan berani, dia menahan diri sedikit. Itu karena dalam perjalanan ke sini, dia telah mendengar bahwa Longchen adalah seseorang yang bertindak terlepas dari hukum atau aturan. Tidak ada yang tahu apa yang mungkin dia lakukan, jadi dia tidak bisa menjanjikan apa-apa. Ini adalah formula pil. Saya juga telah memurnikan ratusan pil ini sendiri. Luo Ning memberi tahu saya bahwa keluarga Luo juga memiliki beberapa alkemis yang luar biasa, jadi dengan pil ini sebagai sampel, seharusnya tidak sulit bagi keluarga Luo untuk mulai memproduksi pil kebangkitan roh, kata Longchen, mengeluarkan kulit. Menyembunyikan dan botol kecil. Luo Chang Wu menerima formula pil dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia tergerak oleh formula pil ini. Itu terlalu penting bagi keluarga Luo. Begitu dia menerima pil dari Longchen, dia menemukan bahwa itu semua adalah pil roh kelas atas. Bahkan ada beberapa pil harta karun, jadi Luo Chang Wu sekali lagi berterima kasih kepada Longchen. Meskipun dia sadar bahwa Longchen adalah seorang alkemis, seseorang yang mampu memurnikan pil kelas atas pada usia seperti itu benar-benar langka seperti bulu Phoenix atau tanduk kilin. Adapun seorang pemuda yang mampu memurnikan pil harta karun, itu bahkan lebih jarang. Pil kebangkitan roh saya adalah formula khusus saya sendiri. Itu tidak dibagi berdasarkan ranah. Bahkan jika seseorang telah melewatkan masa kemasannya, mereka masih bisa membangkitkan semangatnya. Selanjutnya, bahkan jika seseorang telah melalui kebangkitan roh, mereka dapat menjalani kebangkitan roh kedua dengan pil ini. Namun, efeknya akan tergantung pada masing-masing individu, kata Longchen. Itu, Luo Chang Wu terguncang oleh ini. Murid keluarga Luo harus membangkitkan semangat mereka selama alam Transcendensi Fana. Itu adalah waktu emas mereka. Setelah melewatkannya, mereka tidak akan pernah mengalami kebangkitan roh. Selain itu, karena beberapa kecelakaan di keluarga Luo, kolam roh mereka tidak dapat menyediakan cukup banyak orang. Oleh karena itu, banyak murid dengan hanya bakat rata-rata tidak dapat menjalani kebangkitan roh, mengakibatkan kekuatan tempur mereka menurun. Namun, Pil Longchen tidak hanya memungkinkan mereka untuk membangkitkan semangat mereka setelah melewatkan periode emas mereka, tetapi juga memungkinkan mereka yang telah mengalami kebangkitan roh tingkat rendah untuk menjalani kebangkitan roh kedua. Efek dari pil obat ini benar-benar menantang surga. Jika itu benar-benar masalahnya, keluarga Luo ku berhutang budi padamu yang sangat besar. Luo Chang Wu menarik nafas dalam-dalam. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Longchen, maka bahkan para tetua keluarga Luo dapat menjalani kebangkitan roh lagi. Dalam hal ini, kekuatan keseluruhan keluarga Luo akan berlipat ganda. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia impikan. Adik laki-laki, jika Anda memiliki hal lain untuk dikatakan, silakan. Luo Chang Wu memperhatikan bahwa Longchen ragu-ragu dan ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, jadi dia berbicara dengan rasa ingin tahu. Longchen ragu-ragu sekali lagi. Pada akhirnya, dia tidak bertanya tentang ibunya. Dia merasa bahwa sekarang bukan saatnya untuk mengekspos dirinya sendiri. Aku ingin meminta senior untuk membantuku melindungi rahasiaku, tapi aku juga merasa itu berlebihan. Longchen menggelengkan kepalanya. Ini hanya untuk menutupi tindakannya sebelumnya. Tentu saja, ini akan diperlakukan sebagai rahasia utama dalam keluarga Luo. Kami tidak akan membocorkannya, kata Luo Chang Wu. Longchen mengangguk. Setelah konvensi sembilan prefektur, saya ingin pergi memberi hormat kepada keluarga Luo. Jika saudara laki-laki junior datang, keluarga Luo saya akan menyambut Anda dengan semua yang kami miliki. Omong-omong, selama konvensi sembilan prefektur, berhati-hatilah di sekitar keluarga Chu, kata Luo Chang Wu. Apa? Bukankah keluarga Chu sekarang sangat pendiam? Luo Bing dan Luo Ning terkejut. Harus diketahui bahwa setelah insiden tanah abadi Jialin, mereka telah dikeluarkan dari akademi karena mencoba membunuh Bai Shishi dan murid-murid lainnya. Bahkan Dewa Brahma tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu karena orang-orang itu tidak lebih dari sekawanan anjing yang lemah. Keluarga Chu kemudian mengumpulkan kekuatan lain dan menuntut penjelasan dari akademi, semua tanpa perintah tegas dari atas. Tapi mereka kemudian diusir oleh Longchen. Bagi keluarga Chu yang memalsukan penerimaan pesanan, mereka mungkin telah membuat banyak masalah bagi diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk menimbulkan masalah bagi orang lain? Kamu masih terlalu muda. Akar keluarga Chu jauh lebih dalam dari yang bisa Anda bayangkan. Selanjutnya, mereka terlibat dalam semua jenis bisnis dalam kegelapan. Ada banyak area yang tidak kami ketahui informasinya. Jika Anda meremehkan mereka, Anda pasti akan menderita. Menurut intel kami, keluarga Chu sedang terburu-buru untuk mendapatkan kembali wajah setelah kehilangan ini, jadi mereka telah mengirim enam jenius surgawi terbesar mereka ke konvensi sembilan prefektur. Tujuan mereka tidak perlu dikatakan. Jadi Anda harus berhati-hati, kata Luo Changwu. Apakah para ahli ini bahkan lebih kuat dari Chu Yang? Seru Luo Bing. Mereka hanya akan lebih kuat. Bahkan mungkin ada primal. Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, maka langsung mengaku kalah. Jangan melakukan perlawanan yang tidak berarti, perintah Luo Changwu dengan tegas. Prima. Luo Bing dan Luo Ning terkejut. Bagaimana keluarga Chu bisa memiliki primal? Itulah mengapa saya mengatakan bahwa yayasan keluarga Chu bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Tapi jangan khawatir, keluarga Luo kami akan mengirimkan ahli kami untuk menemani Anda. Tapi ini adalah konvensi sembilan prefektur termegah yang pernah ada karena hadiah kejuaraan kali ini cukup untuk membuat orang lain gila. Hadiah apa? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dikatakan bahwa hadiahnya adalah skala naga emas. Desas-desus adalah bahwa itu adalah skala terbalik raja naga. Itu adalah harta yang benar-benar tak ternilai. Dalam perjalanan ke sini, saya mendengar monster tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya keluar untuk hadiah ini. Ini pasti akan menjadi pertempuran yang sangat intens, kata Luo Changwu. Skala naga emas. Jantung Long Chen berdebar kencang. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di benaknya. Dapatkan itu. Itu adalah skala kebalikan dari keturunan saya. Dengan itu, Anda dapat memanggil armor pertempuran emas. Tubuh fisik Anda akan ribuan kali lebih kuat, dan Anda akan dapat benar-benar memanfaatkan teknik kultifasi Anda. Senior, Long Chen terkejut, tidak menyangka ahli naga dapat berbicara dengannya. Namun, tidak peduli bagaimana dia memanggil, tidak ada jawaban lebih lanjut. Baik, sisik naga emas ini milikku. Long Chen mengepalkan tinjunya, niat bertarung melonjak dalam dirinya. Bab 3054 Harta Pendamping Bagi ahli naga untuk memperhatikannya, skala naga emas itu jelas tidak biasa. Apakah itu skala kebalikan keturunannya? Itu pasti tahu sesuatu. Saat ini, Long Chen bisa dikatakan sebagai ensiklopedia pengetahuan. Dia bukan lagi pemula yang baru saja menginjakan kaki ke dunia abadi. Ras naga adalah kaisar dari semua binatang. Ketika kekuatan naga dilepaskan, selain beberapa spesies kuno, hampir semua ras binatang harus tunduk. Namun, ada banyak cabang ras naga dan banyak darah campuran juga, yang menghasilkan beberapa ras darah naga tingkat rendah. Siapapun yang memiliki sedikitpun garis keturunan ras naga akan disebut naga. Jadi, banyak orang tidak tahu seberapa kuat naga yang sebenarnya. Naga sejati adalah penguasa sejati ras naga, makhluk paling orisinal dari ras naga. Mereka memiliki garis keturunan paling murni. Ketika naga sejati lahir, seluruh tubuhnya berwarna hijau, sehingga mereka disebut naga hijau. Setelah tumbuh dewasa dan mengalami kesengsaraan naga, sisik mereka memutih. Mereka kemudian disebut naga biru. Naga biru adalah naga sejati yang sepenuhnya matang. Hanya setelah tumbuh dewasa dan menjadi naga biru, mereka mendapatkan kemampuan untuk berkultivasi. Itu bisa dianggap sebagai ranah pengumpulan kiumat manusia, fondasi paling awal. Melalui kultivasi, mereka dapat mewarisi kemampuan surgawi garis keturunan. Setelah 99 kesengsaraan, 108 ribu timbangan mereka akan menerima baptisan surga dan bumi, mengambil dasar dari 10 ribu tau. Sisik mereka juga akan berubah, menjadi emas. Pada saat itu, mereka disebut naga emas, juga dikenal sebagai raja naga. Kesengsaraan untuk naga sejati sangat menakutkan, dan bahkan untuk naga sejati dengan tubuh fisik mereka yang kuat, kemungkinan mereka selamat dari kesengsaraan sangat rendah. Kemungkinannya kurang dari 1 dari 10. Kesengsaraan ras naga sejati adalah tantangan terhadap hukum tau surgawi. Orang lain mengalami kesengsaraan dalam lingkup hukum tau surgawi, tetapi naga sejati ingin menekan tau surgawi dan melampaui mereka. Gaya kesengsaraan seperti itu mengakibatkan kematian jika mereka tidak berhasil. Ini adalah kebanggaan ras naga sejati. Entah mereka melampaui hukum langit dan bumi, atau mereka mati saat mencoba. Daripada menjadi burung yang terperangkap dalam sangkar atau ikan yang terperangkap dalam jaring, mereka lebih baik mati. Dengan demikian, skala terbalik naga sejati tidak hanya berisi darah esensi murni mereka, tetapi juga berisi kehendak tertinggi mereka. Untuk mendapatkan warisan itu diperlukan persetujuannya. Di dunia abadi, ada sangat sedikit sisik terbalik naga sejati. Kalaupun ada, mereka diturunkan, tidak dipaksa untuk tunduk. Untuk menaklukkannya, Anda memerlukan persetujuannya dan harus berada di alam yang sama. Jika Anda jauh lebih kuat darinya dan mencoba menaklukkannya, itu akan meledak untuk mencegah berada di bawah kendali orang lain. Hasilnya, sisik terbalik naga sejati yang ada tetap terjaga dengan baik. Tidak ada yang bisa menaklukkan mereka, jadi mereka hanya bisa menatap. Sebagian besar sisik terbalik itu hanya sisik terbalik naga hijau. Sisik terbalik naga azure sangat langka. Adapun sisik terbalik naga emas, sisik terbalik raja naga, seseorang mungkin tidak muncul dalam puluhan ribu tahun. Untuk hadiah kejuaraan konvensi sembilan prefektur menjadi skala terbalik raja naga, itu adalah sesuatu yang membuat banyak orang gila. Siapapun yang memandang dirinya sebagai jenius surgawi akan berharap memiliki nasib dengan skala naga itu. Skala terbalik naga biru longchen diperoleh di pesawat yang lebih rendah, dan armor pertempuran naga azure saat ini mulai tertinggal dari persyaratannya. Dengan api surgawinya diaktifkan, armor perang tidak bisa menahan kekuatan mereka. Karena itu, dia bahkan belum berhasil sepenuhnya mengaktifkan Six Star Battle Armor terakhir kali. Selain itu, di dunia abadi Jialin, sebagian besar kekuatannya akhirnya bocor ke udara. Ketika dia mencoba memanggil Six Star Battle Armor, dia akhirnya membuang hampir 90 persen energinya. Meskipun basis kultifasinya tumbuh, tubuh fisiknya juga tumbuh lebih kuat, api surgawinya tumbuh lebih cepat. Untuk mengendalikan api surgawinya, dia harus memperkuat tubuh fisiknya. Itulah sebabnya Longchen dengan gila-gilaan menanam pohon surgawi fondasi kayu. Dengan begitu, bahkan jika dia merobek tubuhnya sendiri pada saat yang sama, dia bisa terus bertarung. Karena ini masalahnya, skala terbalik Raja Naga ini adalah harta yang paling dia butuhkan. Dia harus membayar berapapun harganya untuk mendapatkannya. Sepertinya adik junior sangat termotivasi. Tapi hati-hati, konvensi sembilan prefektur ini berbeda dari yang sebelumnya. Karena umpannya sangat bagus, tidak diketahui berapa banyak mata yang melihatnya. Juga, karena alasan tertentu, Akademi Cakrawala Tinggi berdiri sendiri di sana. Anda pasti akan menjadi sasaran, jadi pastikan Anda siap secara mental, peringatan Luo Changwu. Senior, jangan khawatir, junior mengerti. Selama basis kultivasi mereka berada dalam ranah yang sama, saya tidak takut pada siapapun, kata Longchen. Bagus. Anak-anak muda harus memiliki kepahlawanan seperti itu. Luo Changwu tertawa. Adik laki-laki, pil obat ini sangat penting bagi keluarga Luo saya. Saya tidak bisa membuang waktu, jadi saya akan pergi sekarang. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu Bing Er dan dia akan mengirim kabar. Izinkan saya mengatakannya lagi, selama itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan keluarga Luo, kami tidak akan melalaikan tugas kami. Mari kita bertemu lagi. Longchen menangkupkan tinjunya untuk mengirimnya pergi. Begitu Luo Changwu pergi, Longchen menghela nafas dan tersenyum pahit di dalam. Pamannya ini lugas dan lurus. Dia juga sangat cakep dan mantap. Tapi Longchen bertanya-tanya. Lain kali mereka bertemu, apakah mereka akan menjadi teman atau musuh? Ketika datang ke keluarga ibunya, dia menjadi ragu-ragu dan khawatir. Meskipun dia bisa menghadapi pertempuran tanpa mengedipkan mata, tidak semua hal di dunia ini bisa diselesaikan dengan kekuatan bela diri. Setelah mengirim Luo Changwu, dia kembali ke Akademi Dalam. Karena kembalinya Tuan Muda Changchuan, seluruh Akademi Dalam menjadi hidup. Beberapa murid perempuan khususnya sangat bersemangat. Itu membuat Longchen tertawa. Jika Tuan Muda Changchuan dinilai hanya dari penampilan luarnya, itu benar-benar akan menjadi kasus sepotong batu giok yang tiada taranya. Orang ini benar-benar tampan namun sama sekali tidak feminin. Gelar pria tampan nomor satu Akademi Cakrawala Tinggi bukan tanpa alasan. Namun, ketika dia kembali, dia marah. Orang-orang guildnya semuanya terbunuh di Tanah Abadi Jialin. Sekarang dia adalah satu-satunya yang tersisa, jadi dia harus mengumpulkan orang-orang baru dan membangun kembali pasukannya. Tak heran, banyak murid perempuan yang melamar. Menyaksikan kerumunan yang ramai di Akademi Dalam, Longchen tiba-tiba merasakan ledakan kesepian. Dia menemukan bahwa sangat sulit untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam Akademi. Meski menjalin hubungan baik dengan banyak orang, ia tetap merasa tidak cocok. Kesepian bukanlah hasil dari tidak memiliki siapapun di samping Anda. Itu adalah hasil dari memiliki banyak orang di sampingmu tanpa merasakan kehangatan sedikitpun. Saat ini dia semakin merindukan keluarganya. Bos, ibuku menyuruhku datang mencarimu. Dia mengatakan bahwa dia ingin memberimu harta untuk menemanimu sebagai ucapan terima kasih. Petik 2 Sama seperti Longchen tersesat dalam keadaan pingsan, Bai Xiaolei berlari ke arahnya dengan penuh semangat. Bab 3055 Pedang Hitam Longchen memperhatikan bahwa Bai Xiaolei mengenakan pelindung tubuh perak baru, dan dia tampak sangat senang dengan itu. Bos, lihat apa yang diberikan bibiku padaku. Bai Xiaolei menunjuk ke baju besinya. Ini tahan terhadap pedang atau tombak, air atau api. Itu juga memiliki tanda surgawi sendiri di dalamnya. Itu dibuat khusus untukku. Bibimu, tanya Longchen. Dia masih belum sepenuhnya pulih dari pingsannya. Ini ibu Bai Xiaolei, kata Bai Xiaolei. Longchen mengangguk. Namun, menerima hadiah dengan gegabu seperti ini bukanlah sesuatu yang membuat Longchen tidak malu. Namun, Bai Xiaolei menolak untuk melepaskannya, mengatakan bahwa seseorang yang bisa mengambil keuntungan tetapi tidak bodoh. Oleh karena itu, Longchen mengikutinya untuk melihat ibunya. Ibu Bai Xiaolei tersenyum ketika mereka tiba. Longchen, Xiaolei dibantu olehmu. Anda telah menarik pasak di hati kami, dan bantuan seperti itu tidak dapat dilupakan. Saya mendengar bahwa Anda kekurangan senjata untuk Konvensi 9 Prefektur. Suami saya dan saya telah bertarung dengan orang lain selama bertahun-tahun, jadi kami memiliki sedikit sisa yang dapat Anda periksa. Petik 2 Saat dia melambaikan tangannya, bola cahaya muncul di udara. Setiap bola berisi senjata surgawi. Senjata-senjata itu tampak seperti campuran ilusi dan nyata di dalam bola-bola itu. Tetapi fluktuasi energi surgawi dari senjata-senjata itu terus terjadi, membuat jiwa Longchen bergetar. Tombak, pedang, pedang, tombak, tali, cincin, menara, tongkat, dan lusinan jenis senjata lainnya muncul. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Ini semua adalah item harta karun. Di dunia abadi, item spirit di atas adalah item harta karun. Perbedaan terbesar di antara mereka adalah kekuatan roh item mereka. Item spirit-spirit dapat membantu pengguna dan meningkatkan kekuatan mereka. Namun, level mereka agak rendah. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri sepenuhnya. Tapi item harta memiliki kekuatan yang menakutkan hanya dengan sendirinya. Item harta karun memiliki spirit item yang jauh lebih cerdas dan mampu mengendalikan satu kekuatannya. Beberapa item harta karun bahkan lebih kuat dari tuannya. Ketika tuan mereka dalam bahaya, mereka bisa melindungi mereka. Namun, mereka sangat berharga. Bahkan seorang jenius seperti cu yang tidak diberikan item harta karun oleh keluarga. Selanjutnya, menjadi master item harta karun sangat sulit. Jika merasa bahwa tuannya terlalu lemah, itu tidak akan menerima mereka. Menaklukkan seseorang secara paksa akan membutuhkan pengorbanan banyak energi spiritual dan garis keturunan. Jelas, Ibu Bai Xiaole tidak hanya memberinya item harta karun. Dia juga bersedia membantunya menaklukkannya. Dapat dikatakan bahwa dia telah berinvestasi cukup banyak dalam hadiah ini, menunjukkan betapa bersyukurnya di atas bantuan Long Chen kepada Bai Xiaole. Adapun baju besi baru Bai Xiaole, itu adalah sesuatu yang Ibu Bai Shishi telah membantunya menaklukkan. Dengan itu, mereka jauh lebih nyaman. Konvensi sembilan prefektur yang akan datang ini tidak akan biasa, jadi mereka tidak berani ceroboh. Bos, saya mendengar bahwa seni pedang Anda adalah yang tertinggi. Mengapa kamu tidak mengambil pedang ini? Aku merasa pedang ini paling cocok untukmu. Kamu bisa menyapu semua orang dengan satu tebasan. Desak Bai Xiaole, tampak lebih bersemangat daripada Long Chen. Namun, Long Chen sedang melihat pedang. Bahkan melalui cahaya surgawi, dia bisa merasakan aura tajamnya, serta haus darah dan dominasinya. Long Chen kemudian memberi isyarat dan pedang terbang ke tangannya. Saat bergemuruh, cahaya tajam keluar darinya. Suara Void Ripping juga terdengar. Penglihatanmu bagus. Pedang ini disebut air musim gugur. Ketika saya melawan tuannya, saya hampir terluka olehnya. Pedang itu sepertinya sangat menyukaimu. Sepertinya itu cocok untukmu, kata Ibu Bai Xiaole, sedikit terkejut. Harus diketahui bahwa item harta karun membutuhkan seorang ahli setidaknya berada di alam empat puncak untuk menaklukkannya. Tapi pedang ini rela melemparkan dirinya ke Long Chen. Itu agak tak terbayangkan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Pedang ini tidak cocok untukku. Kekuatan saya terfokus pada kekerasan, dan itu terlalu ringan. Selain itu, bahannya memiliki banyak ketajaman tetapi tidak memiliki ketangguhan. Itu tidak bisa menahan kekuatanku. Petik 2 Itu adalah pedang yang bagus, tapi itu lebih merupakan bangunan yang gesit dan gesit, dan itu bukan gaya bertarungnya. Dia hanya bisa mengirimnya kembali. Sesuatu yang keras dan berat. Ibu Bai Xiaole memikirkannya. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan pedang hitam muncul di depan Long Chen. Apa pendapatmu tentang ini? Ini adalah... Long Chen menatap pedang hitam di depannya, jantungnya berdebar kencang. Tapi cahaya di matanya dengan cepat memudar saat dia merasakan sedikit rasa sakit. Pedang hitam ini membuatnya berpikir tentang dragon bone Efil Moon. Pendamping yang telah berjuang bersamanya dalam pertempuran ini akhirnya meninggalkannya. Panjang pedang hitam ini hampir sama dengan Efil Moon, tapi penampilannya tidak sejahat dan seram. Aura berat yang dimilikinya sangat mengejutkan. Bai Xiaole berada di samping Long Chen, dan penampilan pedang hitam membuat ruang terasa seperti dikompresi. Sangat tidak nyaman sehingga dia mundur beberapa langkah. Pedang ini tidak memiliki nama, dan juga tidak lengkap. Pemalsu tidak menempar rohnya, jadi tidak memiliki roh barang. Tapi beratnya sangat mencengangkan, dan bahan yang masuk ke dalamnya sangat berharga, bahkan lebih dari item harta karun biasa. Aku tidak berguna selama ini. Apakah Anda ingin menggunakannya? Tanya Ibu Bai Xiaole. Long Chen mengulurkan tangan dan meraih gagangnya. Dia perlahan menariknya keluar dari bola cahaya. Pada saat ini, tanah di bawah kakinya retak. Tanda di batu menyala, tetapi mereka terus retak, seolah-olah mereka akan benar-benar hancur setiap saat. Melihat Long Chen menerima pedang yang sangat berat ini dengan satu tangan, Ibu Bai Xiaole terkejut. Kekuatannya benar-benar mencengangkan. Tanda pedang menyala, tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Diagram bintang kemudian perlahan muncul di atasnya. Pada saat ini, kekuatan besar dan kuat mengalir di dalam pedang. Tiba-tiba, bintang-bintang menghilang. Long Chen meletakkan pedang di bahunya. Satu pria dan satu pedang berdiri di sana, tampak sangat liar dan mendominasi. Seolah-olah mereka mengandung kekuatan tanpa akhir, kekuatan yang bisa menghancurkan seluruh dunia ini. Terima kasih banyak, senior. Aku akan menerima hadiah ini. Long Chen merasa seperti dia telah menemukan perasaan lama yang sudah dikenalnya, dan dia tersenyum puas. Kekuatan astralnya tidak menghancurkan pedang. Sebaliknya, rune internalnya diaktifkan dan sepertinya mereka masih bisa mengandung lebih banyak energi. Itu sangat cocok untuknya. Dengan senjata yang begitu bagus, dia merasa jauh lebih percaya diri. Setelah itu, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan hari untuk pindah dengan cepat tiba. Semua orang yang berpartisipasi dalam konvensi sembilan prefektur berkumpul. Bab 3056 berangkat. Lebih dari tiga puluh orang berpartisipasi dalam konvensi sembilan prefektur dari Akademi Cakrawala Tinggi. Namun, Long Chen terkejut bahwa lebih dari dua puluh di antaranya adalah wajah yang tidak dikenal. Selanjutnya, aura mereka cukup kuat. Mereka tidak kalah dengan Luo Bing, Mu Qingyun, dan yang lainnya, tetapi dia tidak mengenali satu pun dari mereka. Di pihak Long Chen hanya ada Luo Bing, Luo Ning, Mu Qingyun, dan Bai Xiaolei. Bahkan Li Kai, Zhong Ling, Zhong Xiu, dan yang lainnya tidak mendaftar. Itu karena Luo Bing mengatakan bahwa orang seperti dia hanya akan menjadi umpan meriam di konvensi sembilan prefektur. Dengan demikian, Li Kai dan yang lainnya tidak memiliki harapan sama sekali. Namun, mereka semua telah mendaftar untuk menonton. Hanya saja mereka tidak akan pergi dengan mereka yang benar-benar berpartisipasi. Tempat-tempat yang diberikan untuk ditonton hanya akan diinformasikan beberapa hari kemudian. Selanjutnya, siapapun yang ingin menonton harus mengurus sendiri biaya tiket dan biaya tak terduga. Akademi hanya akan menyediakan kapal terbang dan pelindung formasi transportasi. Biayanya tidak kecil, dan orang biasa tidak mampu membelinya. Namun, sebagai pemuja Long Chen, dan mengingat mereka akan mengalami elit sejati dari sembilan prefektur, banyak orang masih memilih untuk membayar. Long Chen langsung melihat tuan muda cangcuan yang menonjol di antara kerumunan. Di kejauhan, bahkan ada banyak wanita yang bersorak dan meneriakkan namanya. Mereka datang untuk mengirimnya pergi. Cih, apakah memiliki wajah anak laki-laki yang cantik sangat menakjubkan? Dengus Bai Xiaole sedikit kesal. Long Chen menepuk bahu Bai Xiaole. Belajarlah untuk menghargai hal-hal yang indah daripada membuat kecemburuan menutupi matamu. Anda harus mengakui di mana Anda lebih rendah dari orang lain. Saat Anda sombong, bandingkan diri Anda dengan kelebihan orang lain. Ketika Anda merasa rendah diri, keluarkan poin kuat Anda sendiri untuk dibandingkan dengan orang lain. Petik 2 Luo Bing dan Mu Qingyun saling tersenyum. Pria manapun akan merasa rendah diri dibandingkan dengan tuan muda cangcuan, tetapi Long Chen masih setenang air datar. Hei hei, apakah kamu juga membandingkan dirimu dengan orang lain seperti ini? Tanya Bai Xiaole. Saya. Tidak, saya tidak pernah membandingkan diri saya dengan orang lain karena itu akan membuat saya malas, kata Long Chen. Lu Woning tertawa. Kulit yang tebal. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Anda lebih unggul dalam segala hal? Petik 2 Long Chen mengangkat bahu. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Menjadi tak tertandingi benar-benar kesepian. Petik 2 Luo Bing dan Mu Qingyun tertawa, tapi dia benar-benar memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Hanya saja cara bercandanya sangat lucu. Long Chen, cepat atau lambat akan ada pertarungan di antara kita. Saya tidak akan membiarkan siapapun memiliki fantasi sedikitpun terhadap perisisi, kata tuan muda cangcuan. Kerumunan terdiam ketika dia berbicara. Suasana menjadi tegang. Satu datang dari daerah terlarang yang misterius, tuan muda tak terduga cangcuan. Yang lainnya adalah pendatang baru di akademi yang melonjak seperti bintang jatuh dan menciptakan legenda. Ketika mereka berdua melawan satu sama lain, itu langsung membuat semua orang gugup. Long Chen mengerutkan kening. Memeriksa dia, dia berkata, apakah kamu memiliki sesuatu yang salah dengan kepalamu? Kamu terlihat sangat tampan sehingga aku tidak ingin menamparmu dan merusak citra itu, tetapi kamu tetap bertingkah seperti ini. Suasana hati saya baik sekarang, jadi saya tidak bisa diganggu dengan Anda. Jika suasana hatiku buruk, itu akan berakhir untukmu. Saya tidak peduli status atau latar belakang apa yang Anda miliki. Jangan paksa tanganku. Tuan muda cangcuan mengerutkan kening. Niat pertempuran melonjak keluar darinya. Kalau begitu mari kita bertarung. Jika aku kalah, aku akan meninggalkan akademi, dan perisisi akan menjadi milikmu. Berengsek, menurutmu siapa perisisi yang akan menjadi milikku hanya karena aku mengalahkanmu? Long Chen tertawa karena marah, tetapi ketika dia mengatakan ini, dia merasakan hawa dingin di punggungnya, seolah-olah dua pedang tajam diarahkan ke jantungnya. Dia perlahan berbalik untuk melihat sepasang mata yang tajam dan indah memelototinya, seolah-olah mereka akan menembusnya. Batuk, sungguh kesalahpahaman. Perisisi, kamu tidak? Ah, bagaimana aku harus mengatakannya? Bagaimanapun, aku tidak bermaksud seperti itu. Kata Long Chen canggung di hadapan kedinginan Bai Sisi. Kalian berdua harus tutup mulut. Terus bicara omong kosong dan aku akan membunuh kalian berdua. Pria bau harus menjauh dariku. Suara Bai Sisi mendesis dari celah di antara giginya. Dia jelas marah. Melihatnya sangat marah, Tuan Muda Changcuan tidak mengatakan sepatah katapun. Pada saat yang sama, Long Chen melengkungkan bibirnya dan mengangkat bahu, bertindak acuh-ta'acuh. Perisisi, sebenarnya Tuan Muda Changcuan angkat bicara setelah beberapa saat hening. Diam. Bai Sisi sangat marah, dan Tuan Muda Changcuan menutup mulutnya. Sepertinya dia sangat terbiasa dimarahi oleh Bai Sisi. Long Chen tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Orang-orang benar-benar mencari hal-hal yang tidak dapat mereka miliki. Dengan bakat dan penampilan Tuan Muda Changcuan, dia bisa menemukan wanita manapun yang dia inginkan. Tapi dia hanya harus mengejar Bai Sisi. Kenapa mengganggu? Bai Sisi telah maju ke Heaven Stage ke-9 dari Alam Divine Flame, dan auranya sangat kuat. Kedua pil roh kumis api surgawi itu jelas memiliki efek yang sangat besar. Namun, tidak ada fluktuasi manifestasi di sekitarnya, jadi dia jelas tidak membangunkan garis keturunan utama. Di antara mereka, hanya Tuan Muda Changcuan yang merupakan primal. Setelah bertanya-tanya, sepertinya Tuan Muda Changcuan telah dengan tegas meninggalkan Akademi selama waktu ini hanya untuk kembali ke rumahnya di zona terlarang itu untuk membangkitkan garis keturunan aslinya. Membangkitkan garis keturunan primal sangat sulit. Selain kerja kerasmu sendiri, kamu juga membutuhkan bantuan dari kekuatan dunia luar. Sedikit keberuntungan juga tidak boleh kurang. Siapapun yang berbicara tentang saya selanjutnya harus siap bagi saya untuk memusuhi mereka. Saya telah mengatakan bahwa saya, Bai Shishi, tidak membutuhkan pria dalam hidup ini, memperingatkan Bai Shishi. Bai Shishi yang sombong sebenarnya telah diubah menjadi hadiah taruhan di antara yang lain. Bahkan orang biasa pun tidak akan bisa menerimanya, apalagi Bai Shishi. Sungguh sia-sia, desah Longchen, bergumam pada dirinya sendiri. Apa katamu? Tuntut Bai Shishi, tampak seolah-olah dia akan membunuhnya. Longchen melihat ke langit. Cuaca hari ini tidak buruk. Saya adalah pemimpin kelompok yang menghadiri konvensi sembilan prefektur ini. Akan lebih baik jika Anda semua mendengarkan aturan saya dan memberi saya rasa hormat minimum, terutama Anda, kata Bai Shishi, menatap Longchen. Longchen memutar matanya. Kapan dia tidak menghormatinya? Setelah memperingatkan Longchen dan Tuan Muda Changchuan, Bai Shishi menoleh ke semua orang. Kamu adalah murid dari Istana Dewa Pertempuran. Anda menghadiri konvensi sembilan prefektur bersama kami, jadi mari berkenalan satu sama lain sebelum pindah. Baru pada saat itulah Longchen menyadari bahwa wajah-wajah asing ini adalah wajah-wajah yang dibesarkan oleh Battle God Palace. Setelah itu, semua orang bertukar nama, dan itu bisa dianggap berkenalan. Seekor kuda surgawi yang indah turun dari langit saat ini, menarik kereta perang emas. Seorang wanita cantik kemudian berjalan turun dari kereta perang dan tersenyum pada semua orang. Prajurit dari Akademi Cakrawala Tinggi, mari kita berangkat. Bab 3057 siapa yang kamu suka? Apa yang tidak diharapkan Longchen adalah orang yang mengawal mereka adalah ibu Bai Shishi. Kuda langit putih membentangkan sayap transparannya, melepaskan gelombang riak seperti mimpi. Seolah-olah seluruh dunia tidak lagi nyata. Ini sebenarnya adalah binatang ilusi. Hati Longchen bergetar. Setiap kali sayap binatang surgawi ini bergetar, riak menyebar. Kemanapun riak itu pergi, Longchen merasakan ruang terus berubah. Namun, Longchen tahu bahwa ini bukan hasil dari perubahan ruang. Itu adalah ilusi. Perlombaan kuda surgawi sangat besar, dan kuda surgawi ilusi adalah kaisar mereka, yang memiliki kemampuan bawaan untuk melepaskan ilusi. Itu tidak menggunakan kemampuan suci karena rune di sayapnya bahkan belum diaktifkan. Tetapi setiap gerakan ringan sayapnya menarik orang ke dalam ilusi. Bahkan Longchen merasa dunia tidak lagi nyata. Itu sangat mempengaruhi indranya. Pada saat ini, Longchen dan yang lainnya naik kereta perang. Dia kemudian melambaikan tangan kepada Zhongling dan yang lainnya sebelum masuk. Kereta itu berisi ruangnya sendiri yang sangat besar. Longchen menemukan tempat duduk di samping jendela, dan ada meja teh di sana. Luo Bing, Luo Ning, dan Mu Qingyun duduk bersamanya. Adapun Bai Xiaole, dia tampak sangat akrab dengan kereta perang. Dia menekan tombol di dinding, dan sebuah pintu muncul dengan kamar tidur di dalamnya. Dia kemudian langsung tertidur di tempat tidur. Sebenarnya, sejak dia mengaktifkan tiga murid bunga, dia sering mengantuk. Setiap kali tidak ada sesuatu yang menarik untuk dilakukan, dia akan tidur. Longchen tahu bahwa ini adalah hasil dari tiga murid bunganya yang baru saja diaktifkan. Dia belum terbiasa. Membuka matanya terlalu lama akan membuatnya merasa lelah karena dia belum bisa mengendalikan tiga murid bunga dengan sempurna. Sekarang, energi terus-menerus keluar dari matanya. Dia akan baik-baik saja setelah terbiasa dengan kekuatan barunya. Longchen juga telah mempelajari tiga murid bunga selama ini. Melalui Bai Xiaole, dia mempelajari teknik ini. Tapi seni mata garis keturunan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia gunakan terlepas dari semua pengetahuannya. Ada banyak jenis murid tiga bunga sebenarnya. Garis keturunan yang berbeda akan mengaktifkan berbagai jenis kekuatan dari mereka. Misalnya, tiga murid bunga Bai Xiaole adalah semacam kontrol energi spasial. Dia bisa melepaskan kekuatan ini sendiri, atau dia bisa menggunakan segel tangan untuk menggunakan Divine Art dengan kekuatan ini. Karena Longchen tidak memiliki kekuatan garis keturunan ini, tiga murid bunganya sepenuhnya dijiplak. Berdasarkan bagaimana Bai Xiaole menggunakan tiga murid bunganya, Longchen juga mengaktifkannya. Tetapi setiap kali, mereka dihancurkan oleh energi hitam itu. Pada saat yang sama, matanya akan dibiarkan sakit untuk waktu yang lama. Namun, melalui pengujian berkelanjutan ini, dia akhirnya mendapatkan sedikit keuntungan. Dia sekarang sedang menguji bagaimana dia bisa menggunakan tiga murid bunga untuk melepaskan energi hitam. Pakar Ras Naga telah memberitahunya bahwa dia harus terus-menerus melepaskan energi hitam agar tidak dimakan olehnya. Ketika Bai Xiaole berhasil sepenuhnya menguasai tiga murid bunganya, Longchen juga akan mendapat lebih banyak manfaat. Sekarang, Longchen, Luo Bing, Luo Ning, dan Mu Qingyun duduk di dekat jendela, minum teh. Adapun Bai Shishi, wajahnya tetap dingin sepanjang waktu. Dia duduk di sudut dengan mata tertutup. Tuan Muda Changchuan tidak lagi merasa menjadi bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Dia juga menemukan sudut untuk duduk, belajar dari Bai Shishi dan bermeditasi. Yang lain juga diam, mencari tempat sendiri dan duduk. Kereta itu begitu besar sehingga apalagi 30 orang, bahkan 300 orang dapat duduk di dalamnya tanpa merasa sesak. Kuda Surgawi perlahan meninggalkan akademi. Saat sayapnya mengepak, ia menarik kereta ke depan. Melihat keluar, waktu sepertinya berlalu dalam pertarungan. Dengan setiap istirahat, pemandangan berubah, dan hanya dalam beberapa saat, mereka telah meninggalkan tanah akademi. Apa yang sedang terjadi? Seru Luoning. Longchen menjelaskan, kuda Surgawi sangat cepat sehingga menghasilkan kompresi spasial, menciptakan lapisan spasial yang terputus. Ada formasi di kereta yang menghalangi dampak tekanan spasial ini sehingga Anda masih merasa sangat nyaman di dalam, tetapi apa yang Anda lihat di luar adalah hasil dari kemunculan ruang waktu yang berbeda. Itu sebabnya mereka muncul satu per satu. Karena kita baru memulai, mereka mungkin takut kita tidak akan mampu menahan dampak dari percepatan sesaat ini. Setelah beberapa saat, perasaan ilusi ini akan memudar. Seperti yang diharapkan dari Heaven Master termuda dari Akademi Cakrawala Tinggi sepanjang sejarah. Anda benar-benar berpengetahuan. Petik 2 Tepat pada saat ini, Ibu Baishishi masuk, tersenyum pada Longchen. Murid-murid istana dewa pertempuran langsung berdiri tegak dan membungku padanya, memperlakukannya dengan hormat. Ibu Baishishi melambaikan tangannya, mengisyaratkan agar semua orang tidak bersikap sopan. Dia kemudian menoleh ke Longchen dan yang lainnya. Dapatkah saya duduk di sini? Luo Bing dan yang lainnya kewalahan. Mereka buru-buru membersihkan tempat untuknya. Longchen berkata, kakak perempuan, silakan duduk. Kakak. Ibu Baishishi menatapnya sejenak sebelum tertawa. Kamu tahu bagaimana berbicara. Anda dapat mengambil keuntungan sambil juga mengjilat. Petik 2 Luo Bing dan yang lainnya terdiam. Dia benar-benar kurang ajar dan berani mengatakan apapun. Dia memanggil kakak perempuan istri Tuan Istana. Lalu bukankah itu menempatkan dirinya pada tingkat senioritas yang sama dengan kepala istana, serta menempatkannya di atas Baishishi? Luo Ning diam-diam melirik Baishishi. Dia melihat bahwa dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Wajahnya tetap dingin seperti biasanya. Sepertinya dia juga tidak merasakan banyak kehangatan terhadap ibunya. Ibu Baishishi kemudian duduk. Setiap gerakannya tampak anggun dan mulia. Bahkan tindakan sederhana dari duduknya memberi orang perasaan bermartabat. Selain itu, dia memiliki kehangatan tertentu yang benar-benar membuatnya tampak seperti kakak perempuan yang lembut. Itu sangat menghibur. Senior, tolong minum teh. Mu Qingyun buru-buru menuangkan secangkir teh baru untuknya. Ibu Baishishi menganggup dan tersenyum terima kasih. Setelah menyesapnya, dia meletakkan cangkir dan menatap longchen. Saya sangat penasaran. Jika Anda bisa berbicara dengan sangat baik dan sangat ahli dalam memahami pikiran orang lain, saya yakin banyak orang akan menyukai Anda. Khususnya bagi wanita, perasaan segar namun berbahaya yang Anda miliki ini memiliki daya tarik yang fatal. Anda selalu misterius, dan semua wanita penasaran. Saya tidak paham. Ketiga wanita cantik di sampingmu ini sangat menyukaimu. Petik 2 Pada titik ini, Luo Bing, Mu Qingyun, dan Luo Ning memerah. Luo Ning buru-buru berteriak, Aku tidak menyukainya. Jangan cemas. Menyukai adalah menyukai. Tidak ada yang memalukan tentang itu. Saya ingin tahu, longchen, apakah Anda memiliki seseorang di kapal terbang ini yang Anda sukai? Tanya Ibu Bai Shishi. Ketika dia mengatakan ini, semua orang memandang longchen. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dia coba lakukan? Di kejauhan, Tuan Muda Changchuan menegang. Bahkan wajah Bai Shishi yang bermeditasi pun berkedut. Bab 3058 Murid Npuda. Iya. Longchen memikirkannya dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Bisakah Anda memberitahu kami siapa? Tanya Ibu Bai Shishi sambil tersenyum. Dia. Longchen menunjuk ke arah Tuan Muda Changchuan, membuatnya marah. Bai Shishi yang sedang bermeditasi tiba-tiba terkekeh, sementara Luo Bing dan yang lainnya berusaha menahan tawa mereka. Tidak diketahui betapa pahitnya menahannya. Longchen, aku menuntut duel. Marah Tuan Muda Changchuan. Mengapa? Aku benar-benar menyukaimu. Longchen mengangkat bahu. Kamu terlihat sangat cantik, jadi aku lebih suka melihatmu. Tidak perlu bermusuhan seperti itu. Permusuhan Tuan Muda Changchuan sedikit meredah, tapi dia masih marah. Dia jelas berpikir bahwa Longchen mengolok-oloknya. Teman Muda, kamu sedikit tidak jujur, kata Ibu Bai Shishi dengan senyum yang bukan senyuman. Tidak, aku sangat tulus. Saya selalu menyukai hal-hal yang indah. Saudara-saudara yang tampan, wanita-wanita cantik, saya selalu suka melihat mereka sedikit lebih lama. Aku bisa merasakan betapa indahnya hidup ini setiap saat. Adapun apa yang dibicarakan senior, Hei Hei, saya tidak memenuhi syarat untuk membahasnya sekarang. Longchen menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu tidak memenuhi syarat? Tanya Ibu Bai Shishi. Longchen tersenyum pahit. Dia melihat gambar-gambar samar yang melaju melewati mereka di luar jendela. Beberapa hal tidak bisa diungkapkan dengan jelas. Beberapa prinsip juga tidak dapat didiskusikan dengan tegas. Anda bertanya kepada saya, tetapi saya tidak dapat menjawabnya. Tentu saja dia tidak memenuhi syarat. Dia bahkan tidak bisa melindungi wanitanya. Bagaimana dia memenuhi syarat untuk mendiskusikan menyukai orang lain. Jika dia harus menyaksikan wanita yang dia cintai mati di depannya saat dia tidak berdaya, lalu bagaimana dia memenuhi syarat untuk menyukai orang lain. Melihat tatapan Longchen tiba-tiba menjadi sedih, Luo Bing dan yang lainnya terkejut. Mereka merasakan kesedihan yang mendalam untuknya. Mereka tahu bahwa Longchen memandang mereka sebagai keluarga, bukan dalam arti romantis. Setelah bersamanya begitu lama, mereka juga merasakan rasa sakit yang tersembunyi di hati Longchen. Ibu Bai Shishi merasa malu. Dia awalnya hanya ingin sedikit menggodanya dan bermain mak comblang antara dia dan Bai Shishi. Itu karena pemahamannya tentang putrinya. Sebelum Longchen muncul, Bai Shishi selalu sedingin es, tidak mengungkapkan emosi, baik kegembiraan maupun kemarahan. Namun, setelah Longchen muncul, dia mengalami lebih banyak emosi, dan ibu Bai Shishi memperhatikan bahwa ini mi kekuatan garis keturunannya. Perubahan emosinya membuat garis keturunannya aktif, dan dalam kondisinya saat ini, dia mungkin membangkitkan garis keturunan utama kapan saja. Jadi, bahkan jika dia tidak bisa menyatukan mereka berdua sebagai pasangan, hanya bertengkar dan bertengkar dengan Bai Shishi juga akan menjadi hal yang baik. Namun, dia tidak menyangka akan menyentuh salah satu bekas luka Longchen. Dia tahu bahwa Longchen telah melalui sesuatu yang membuatnya sangat terluka. Apa yang dia alami bukanlah sesuatu yang harus dialami oleh seseorang seusianya. Saudara San, jangan merasa buruk. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan dapat dengan cepat menemukan saudara ipar itu? Mu Qingyun memegang tangan Longchen. Longchen menarik napas dalam-dalam. Menggosok wajahnya dengan tangannya, dia mencoba untuk menyegarkan diri. Dia kemudian tersenyum. Ya, semuanya akan berjalan dengan baik. Kali ini, saya pasti akan membangun ketenaran saya. Dari Konvensi Sembilan Prefektur, nama Bos Long San akan menyebar ke seluruh dunia abadi. Karena Anda menyebutkan Konvensi Sembilan Prefektur, izinkan saya memperkenalkan beberapa tokoh menakutkan yang akan Anda temui di sana, kata Ibu Bai Shishi untuk menghilangkan suasana canggung. Telinga semua orang terangkat. Mereka semua ingin tahu lawan seperti apa yang akan mereka lawan. Dia berkata, Sejujurnya, di masa lalu, peringkat Akademi Cakrawala Tinggi selalu berada di bawah. Kami belum memiliki banyak murid yang berhasil masuk ke dalam seratus teratas. Petik 2. Semua orang terkejut. Mempertimbangkan seberapa kuat Akademi Cakrawala Tinggi, bagaimana mungkin mereka bahkan tidak bisa masuk ke dalam seratus besar. Hanya tatapan Long Chen yang datar. Dia telah membaca tentang ini. Akademi Cakrawala Tinggi benar-benar tidak begitu kompetitif. Alasan mengapa catatan kinerja kami sangat kurang sebagian karena kami benar-benar tidak pernah memiliki ahli yang begitu kuat. Tetapi alasan lainnya adalah karena banyak kekuatan tidak terlalu ramah terhadap kami. Mereka telah menciptakan penghalang untuk mencegah murid Akademi masuk ke dalam seratus teratas. Semua orang tahu bahwa siapapun yang masuk dalam seratus teratas akan mendapatkan hadiah yang melimpah, dan mereka tidak ingin Akademi menikmati hadiah itu. Mereka bisa melakukan itu. Bukankah dikatakan bahwa sistem kompetisinya adil dan ronde pertarungan didasarkan pada undian? Ibu Baishishi menggelengkan kepalanya. Dunia ini tidak memiliki sesuatu yang benar-benar adil. Selanjutnya, Lot hanya ditarik setelah 64 teratas diputuskan. Di luar seratus teratas, lebih dari mungkin bagi mereka untuk mengendalikan berbagai hal. Saya akan memberi Anda semua peringatan di sini. Meskipun dilarang untuk membunuh orang dengan jahat selama kompetisi, bagian, jahat, benar-benar disengaja. Apakah seseorang dengan sengaja membunuh orang lain ditentukan oleh orang-orang tertentu? Karena tidak memiliki hubungan baik dengan kekuatan lain, Anda harus segera menyerah jika Anda melawan seseorang yang tidak dapat Anda kalahkan. Jangan beri mereka kesempatan untuk membunuhmu. Saya akan memberi tahu Anda beberapa nama yang harus segera Anda akui kekalahan jika Anda akhirnya cocok dengan mereka. Petik 2. Hati Long Chen bergetar. Mereka harus langsung mengakui kekalahan. Apa artinya itu? Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan mereka. Salah satunya bernama Guiyun. Dia berasal dari Blood Kill Hall. Menurut berita dari dalam Ola Pembunuh Darah, dia adalah murid terakhir yang baru dari tuan mereka, En Puda. En Puda mengumumkan bahwa dia tidak akan menerima lebih banyak murid puluhan ribu tahun yang lalu, tetapi setelah bertemu Guiyun, dia bersedia menerima dia sebagai muridnya. Anda bisa tahu seberapa besar bakat Guiyun menggerakkan En Puda. Dia juga seorang pembunuh dan ahli membunuh orang dalam satu pukulan. Kalian semua harusnya tahu bagaimana hubungan kita dengan Blood Kill Hall, jadi jika kalian bertemu dengannya, kalian seharusnya bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Murid En Puda, Long Chen menyipitkan matanya. Dia memiliki pemikiran bahwa mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu yang berguna dari tubuh orang ini. Jika aku membunuhnya, apakah Akademi bisa menanganinya? Tanya Long Chen tiba-tiba. Ibu Bai Sisi terkejut dan kemudian tertawa. Jika kamu bisa membunuhnya, Akademi secara alami akan melindungimu. Di dalam Akademi Cakrawala Tinggi, bahkan jika En Puda datang, dia tidak akan berani menyentuhmu. Namun, jika Anda meninggalkan Akademi, semua pembunuh Blood Kill Hall akan menatap Anda. Anda tidak akan memiliki waktu istirahat. Selain itu, apakah Anda merasa dapat membunuh murid Raja Dunia? Dia sangat mungkin memiliki harta yang menantang surga. Petik 2. Aku tidak peduli murid siapa dia. Selama Akademi bisa menanggungnya, saya berani membunuh mereka. Long Chen tersenyum sedikit. Dia sudah berada di Heaven Stage ke-9 dari Ranah Divine Flame. Selama mereka berada di dalam alam api surgawi, dia tidak memiliki rasa takut terhadap siapapun. Anjing-anjing Dewa Brahma harus dipukuli sampai mati. Bab 3059 Mayat Iblis Dao, Ku Uya Baiklah, kalau begitu aku akan membahas orang kedua. Namanya Ku Uya, dan dia adalah seorang kultifator dari mayat iblis dao. Atau mungkin saya harus mengatakan bahwa dia bukan orang tetapi mayat yang sebenarnya. Gaya kultifasinya sangat sesat dan kejam. Dia memakan mayat sebagai makanan, melahap korski mereka. Mendengar ini, setiap ahli yang hadir merasa merinding. Luo Ning bahkan ingin muntah. Dia bisa merasakan perutnya keroncongan. Mayat Iblis Dao, sepertinya aku pernah mendengarnya. Long Chen tiba-tiba merasa bahwa dia telah mendengar tentang ini di benua surga bela diri, tetapi dia tidak mengingatnya dengan jelas. Ku Uya, apakah mayat itu pahit? Jadi ini adalah lautan kepahitan yang tak ada habisnya? Tanya Long Chen. Saudara San, kamu membuatku mual. Awalnya, Mu Qingyun masih bisa bertahan, tetapi begitu dia mengatakan ini, dia hampir muntah juga. Jangan salahkan Long Chen. Jika Anda bahkan tidak dapat menanggung ini, Anda tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Konvensi Sembilan Prefektur. Dunia yang Anda lihat terlalu tenang dan damai. Anda hanya melihat sisi di mana matahari bersinar. Tapi bayangan dunia ini jauh lebih menjijikan dan lebih kejam dari yang bisa Anda bayangkan. Akan ada banyak jenius surgawi di Konvensi Sembilan Prefektur, dan Anda akan melihat semua jenis gaya bertarung yang benar-benar tidak bermoral. Berhati-hatilah. Sekarang, mari kita lanjutkan membahas Ku Uya. Dia tidak pernah menghadapi kekalahan dalam hidupnya. Hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia menghancurkan seluruh sekte. Sekte itu sama sekali tidak kalah dengan gerbang lonceng emas, kata Ibu Bay Shishi. Apa? Sekarang giliran Longchen yang terkejut. Ku Uya hanya berada di alam api surgawi, tetapi dia telah menghancurkan sekte yang setara dengan gerbang lonceng emas. Harus diketahui bahwa satu-satunya alasan Longchen berhasil menghancurkan gerbang lonceng emas adalah berkat si Tong Tian. Gerbang lonceng emas memiliki ahli dewa surgawi yang berdiri di atasnya. Baginya untuk mengatakan bahwa sekte ini setara dengan itu, mereka juga harus memiliki ahli dewa surgawi. Dan Ku Uya ini benar-benar berhasil membunuh ahli yang begitu menakutkan. Transcendensi Fana, Api Surgawi, Empat Puncak, Dewa Surgawi. Itu adalah keberadaan dua alam besar di atasnya. Perbedaan di antara mereka tidak bisa dijelaskan dengan alasan. Meskipun Longchen memiliki kekuatan untuk membunuh ahli empat puncak, itu hanya ahli empat puncak biasa dengan bakat rata-rata. Jika itu adalah seorang jenius surgawi yang telah mencapai alam empat puncak, dia belum tentu menang. Adapun Master Sekte, bahkan jika mereka bukan primal, mereka tidak bisa kekurangan terlalu banyak bakat. Ku Uya telah membunuh seorang ahli berbakat dua bidang utama di atasnya. Itu tidak bisa dipercaya. Bagaimana dia membunuh mereka? Tanya Longchen. Tidak jelas. Semua yang diketahui adalah bahwa orang ini memiliki gerakan yang tak terhitung jumlahnya, dan semuanya kejam. Mereka yang melawannya semuanya mati tanpa pertanyaan. Dia memiliki reputasi yang cukup baik di sembilan prefektur, kata Ibu Bai Sishi. Racun. Tiba-tiba, Tuan Muda Changchuan membuka mulutnya, mengejutkan semua orang. Mereka semua menatapnya. Orang ini mengendalikan racun mayat. Dalam perjalanan kembali ke Akademi, saya bertemu dengannya dan kami bertarung. Semua orang terkejut mendengar ini. Dia benar-benar bertarung melawannya dan selamat. Jangan lihat aku. Dalam pertempuran itu, aku kalah. Rasful Moon saya dikatakan kebal terhadap semua racun, tetapi saya masih ditekan oleh racun mayatnya. Jika bukan karena status saya, saya mungkin sudah mati, kata Tuan Muda Changchuan dengan muram. Bisa melawan Ku Uya dan bertahan? Meski kalah, sungguh luar biasa. Ibu Bai Sishi menghibur. Dia sedikit terkesan bahwa dia bisa mengakui kekalahan. Anda salah. Anda tidak ditekan oleh racun mayatnya tetapi oleh kutukannya. Racun mayatnya mengandung kebencian dari roh yang tak terhitung jumlahnya, menghasilkan kekuatan kutukan. Kutukan itu diam-diam akan menggiling sesuka Anda dan menghancurkan Anda dari dalam. Semakin lama pertarungan, semakin buruk jadinya. Pikirkan kembali pertempuran Anda. Apakah dia mengatakan sesuatu hanya untuk mengganggu hatimu? Tanya Longchen. Kau, kau benar. Dia memang melakukan itu. Tuan Muda Changchuan memikirkan kembali pertarungannya. Ku Uya benar-benar memprovokasi dia dengan kata-kata, mengatakan bahwa dia tidak cocok untuknya dan membuatnya marah. Kakak San, bagaimana kamu tahu? Tanya Mu King Yun. Ini terlalu mengerikan. Bahkan tanpa menyaksikannya, dia bisa menebak hal seperti itu. Longchen menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apakah itu karena aku pernah bertemu dengan mayat iblis dao sebelumnya atau apakah aku pernah membacanya di akademi. Saya memiliki kesan tentang itu, tetapi saya tidak tahu dari mana asalnya. Saya menghabiskan bulan-bulan ini membaca hampir semua hal di dalam pavilion kitab suci surgawi. Mereka semua tercampur di dalam, dan ingatannya tidak terorganisir. Tetapi intuisi saya memberitahu saya bahwa inilah yang seharusnya terjadi. Petik 2 Saat ini, kepalanya benar-benar dipenuhi dengan pengetahuan yang tak terbayangkan. Semuanya kacau di dalam karena banyaknya yang dia masukkan. Dia perlu mencernanya secara perlahan. Namun, ketika Tuan Muda Changchuan menyebutkannya, Longchen langsung merasa bahwa dia tahu alasan sebenarnya. Jadi itu masalahnya. Lain kali aku bertemu dengannya, aku akan habis-habisan sejak awal, mengakhiri pertempuran hanya dalam beberapa gerakan. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk melepaskan racun mayatnya. Tuan Muda Changchuan mengepalkan tinjunya, tatapan tajam di matanya. Terima kasih banyak. Tanpa diduga, Tuan Muda Changchuan menangkupkan tinjunya ke arah Longchen untuk mengucapkan terima kasih. Tampaknya pendapatnya tentang dia telah berubah. Namun, kamu tetap tidak boleh ceroboh. Selain Guiyun dan Kuuya, banyak jenius mengerikan lainnya akan muncul di Konvensi Sembilan Prefektur. Di Konvensi Sembilan Prefektur, Anda harus fokus untuk tetap hidup, bukan hadiahnya. Akademi tidak akan memberi Anda tekanan apapun. Kami hanya berharap kamu kembali hidup-hidup, kata Ibu Baishishi dengan tegas. Aku baik-baik saja. Saya hadir untuk bertukar pukulan dengan ahli lain. Kemenangan atau kekalahan tidak begitu penting, kata Tuan Muda Changchuan. Baishishi perlahan membuka matanya dan berkata, Kali ini, aku harus masuk 10 besar. Ibu Baishishi mengerutkan kening. Itu terlalu sulit. Seseorang yang bahkan belum membangunkan garis keturunan primal tidak akan bisa masuk 10 besar. Harus diketahui bahwa di masa lalu, 10 besar selalu merupakan eksistensi yang sangat mengerikan. Bahkan primal biasa akan kesulitan masuk ke 32 besar, apalagi 10 besar. Ibu Baishishi mengatakan ini khusus untuk Baishishi, Long Chen, dan Tuan Muda Changchuan. Yang lain pasti akan mengakui kekalahan jika mereka bertemu dengan para ahli tertinggi itu. Tetapi ketika sampai pada ketiganya, itu benar-benar akan menjadi pertempuran sampai mati. Long Chen, bagaimana denganmu? Tanya Ibu Baishishi. Saya, saya tidak akan menuntut terlalu banyak. Selama saya mendapatkan skala naga, saya tidak peduli tentang peringkat, kata Long Chen dengan sangat malu-malu. Kamu ingin tempat pertama? Ibu Baishishi tidak berani mempercayainya. Tapi tentu saja. Apakah kamu menyadari bahwa negara-negara besar telah memutuskan siapa yang akan memberikan hadiah tempat pertama? Anda tidak akan bisa mendapatkannya. Itu juga alasan mengapa Akademi Cakrawala Tinggi tidak memperjuangkan hadiah itu. Luo Bing dan yang lainnya terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal seperti itu. Tampaknya Konvensi 9 Prefektur sebenarnya memiliki skema gelap di baliknya. Saya tahu. Terus. Saya memiliki seorang lelaki tua yang mengatakan kepada saya bahwa di depan kekuatan absolut, semua skema tidak berguna. Sisik naga itu harus saya dapatkan, kata Long Chen sambil tersenyum. Senyum itu juga mengandung jejak kejahatan. Tepat pada saat ini kereta berguncang sedikit. Ibu Baishishi mendengus. Seseorang benar-benar berani menghalangi jalan kita. Bab 3060 Monster gagak emas. Seseorang menghalangi jalan kita. Semua orang terkejut. Mereka dirampok begitu cepat. Apakah itu tantangan terhadap akademi? Long Chen pergi ke depan kereta dan hanya melihat kabut. Apapun yang terjadi, tidak jelas. Kabutnya berwarna coklat yang aneh. Tepat saat dia melihat kekedalaman, sebuah jeritan terdengar. Kekosongan terkoyak oleh cahaya kemasan, dan sebuah jalan terbuka. Namun, darah memercik melalui jalan itu, dan darah ini masih mengandung tekanan besar yang mengguncang jiwanya. Ini adalah darah seorang ahli yang kuat. Kuda surgawi terus terbang, dengan cepat melewati wilayah kabut. Tapi mereka tidak pernah melihat siapa itu. Mereka berlari, tanya Long Chen. Jika mereka tidak lari, apakah mereka hanya akan menunggu untuk dibunuh? Tanya Ibu Bai Shishi sambil tersenyum. Senior benar-benar luar biasa. Anda dapat menyerang bahkan melalui ruang angkasa, kata Mu Qingyun dengan pujian. Harus diketahui bahwa dia bahkan belum membentuk segel tangan. Hanya dengan pikiran, dia bisa melepaskan serangan yang begitu menakutkan. Apakah ini bukan ranah yang Long Chen sebutkan kepada Mu Qingyun? Ketika hati berisi pedang, satu pikiran bisa membunuh musuh. Pada saat itu, dia berpikir bahwa alam seperti itu hanya ada dalam legenda. Namun, Ibu Bai Shishi telah melakukannya tepat di depannya, jadi dia diliputi berbagai emosi. Pada saat yang sama, dia merasa lebih mengagumi Long Chen. Dia telah mengatakan yang sebenarnya. Ibu Bai Shishi tersenyum padanya. Kamu juga sangat luar biasa. Anda telah mencapai ranah menyerungkan pedang Anda. Anda tidak terlalu jauh dari ranah menyimpan pedang di hati Anda. Setelah hati dan semangat Anda bergabung, Anda juga akan dapat melepaskan gerakan ini. Karena Anda adalah seorang pembudidaya pedang murni, ketika Anda melakukannya, kekuatannya akan lebih besar. Mu Qingyun terkejut dan senang, kagum dengan penglihatannya. Tepat sebelum pergi, Long Chen telah memberi selamat padanya, mengatakan bahwa dia telah mencapai ranah menyerungkan pedangnya, dan bahwa pintu pedang Dao telah dibuka olehnya. Namun, dia tidak tahu apa artinya ini. Ketika dia bertanya padanya, dia hanya mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara tahu dan tidak tahu, dan daripada orang lain yang memberi tahunya, akan lebih baik bagi pedang Dao untuk memberi tahunya. Sekarang bahkan Ibu Bai Shishi mengatakan kepadanya bahwa dia telah mencapai alam ini, sekali lagi membuktikan kata-kata Long Chen dan bahwa dia berada di jalur yang benar. Apa gunanya menjadi begitu luar biasa jika Anda hanya akan menikah dengan seseorang yang bahkan tidak bisa mengalahkan Anda? Terutama ketika dua wanita berbagi satu pria, kata Bai Shishi yang jauh dengan dingin. Long Chen terkejut. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Bai Shishi tidak puas dengan pernikahan ibunya dengan Bai Zantang. Selanjutnya, dari nada suaranya, sepertinya kekuatan Bai Zantang lebih rendah dari istrinya. Bai Xiaole telah menyebutkan bahwa Bai Shishi memandang rendah semua pria, termasuk ayahnya sendiri. Namun, Long Chen mau tidak mau menganggapnya agak lucu. Jika ibunya tidak menikah dengan ayahnya, bagaimana dia bisa datang ke dunia ini? Ibu Bai Shishi sepertinya sudah terbiasa dan tidak marah. Dia hanya tersenyum. Apakah kamu mengatakan bahwa jika seseorang ingin menikahimu, mereka harus mengalahkanmu terlebih dahulu? Tertawa Long Chen. Tuan muda Changchuan mau tidak mau memiliki beberapa pemikiran ketika dia mendengar ini. Yang mau jadi suamiku harus lebih kuat dariku dan harus setia seumur hidup. Dunianya hanya bisa memiliki satu wanita, kata Bai Shishi dengan dingin. Untung aku tidak mau, kata Long Chen seolah dia lega. Meskipun gadis ini cantik, dia agak sombong dan ekstrim. Perilaku seperti itu hanya memungkinkan orang lain untuk tetap menjaga jarak dengan hormat. Huff, menurutmu pria berhati pelin-pelan sepertimu itu langka. Dengus Bai Shishi. Long Chen mengangkat bahu dan tidak menjawab. Dia kemudian memikirkan Mengki, Cuyang, Tang Wan Er, dan yang lainnya. Dia tidak bisa menahan senyum. Dia benar-benar berubah-ubah. Menikahi salah satu dari mereka akan menjadi keberuntungan banyak kehidupan, tetapi dia memiliki begitu banyak. Apa lagi yang dia butuhkan? Kakak Long, sebelumnya aku pemarah dan kasar padamu. Saya minta maaf. Tiba-tiba, Tuan Muda Changchuan berdiri dan membungkuk ke Long Chen. Memu kau semua orang. Long Chen tidak bisa menahan tawa. Apa? Apakah Anda tidak lagi memandang saya sebagai pesaing? Biarkan saya memberitahu Anda, sebagai seseorang dengan lebih banyak pengalaman, tidak akan ada kesimpulan di antara Anda berdua. Petik 2. Kenapa tidak? Jika sebelumnya, Tuan Muda Changchuan akan langsung marah. Tapi sekarang dia berkonsultasi dengannya dengan pikiran terbuka. Karena tidak ada dari kalian yang tahu apa itu cinta. Anda menyukainya hanya karena Anda menyukai hal-hal yang indah. Jika suatu hari dia kehilangan bakatnya, statusnya, dan kecantikannya, menjadi gemuk-gemuk atau jelek tak tertahankan, apakah Anda masih mencintainya, melindunginya, dan memandangnya lebih penting daripada hidup Anda? Tanya Long Chen. Saya, Tuan Muda Changchuan ingin mengatakan bahwa dia akan melakukannya, tetapi tampaknya dia benar-benar tidak mau. Cinta bukanlah pertukaran antara dua keluarga yang menginginkannya, juga bukan pertandingan antara pria berbakat dan wanita cantik. Ini adalah pengorbanan. Itu adalah sesuatu yang mendarah daging di tulang Anda, kerinduan yang membusukkan hati. Ini adalah kebahagiaan dan rasa sakit yang saling terkait. Itu adalah nengat yang terbang ke dalam nyala api, dan itulah yang bisa membuatmu mati seratus kali tanpa penyesalan. Long Chen melihat ke luar jendela, pikirannya melayang. Semua orang terdiam. Luo Bing, Luo Ning, dan Mu Qingyun menatap Long Chen dengan jejak kerinduan di mata mereka. Apakah benar-benar ada cinta seperti itu di dunia ini? Bahkan Bai Shishi yang sedingin es pun tergerak. Namun, dia dengan cepat menjadi dingin lagi dan mencibir, kamu mengatakannya dengan sangat baik, tetapi kamu berakhir dengan seluruh harem. Jika Anda benar-benar mencintai mereka, mengapa Anda begitu pelin-pelan? Mencintai lebih banyak bukan berarti tidak mencintai secara mendalam. Seseorang yang belum pernah merasakan cinta tidak akan pernah tahu kepahitan dan kegembiraan yang terlibat, kata Long Chen acuh-ta'acuh. Tepat pada saat ini, dunia menjadi gelap, seolah-olah ada sesuatu yang menutupi matahari. Tekanan besar kemudian menimpa mereka yang membuat mereka menjadi sedingin es, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gletser. Long Chen mendongak. Seekor gagak hitam terbang melewati kepala mereka, dan lebar sayapnya menutupi langit. Sebagai perbandingan, kereta perang yang mereka tumpangi sangat kecil. Kuda surgawi ilusi itu sangat cepat, tetapi gagak hitam itu melesat seperti bintang jatuh. Itu dengan cepat melewati mereka. Gagak emas setinggi tiga kaki. Seru Long Chen. Sementara tubuh gagak berwarna hitam, kedua cakarnya berwarna emas. Bukankah seekor gagak emas setinggi tiga kaki memiliki tiga kaki? Tapi itu hanya punya dua. Tanya Luoning dengan rasa ingin tahu. Long Chen berkata, bagian tiga kaki dari namanya mengacu pada tiga jari di setiap kaki, tidak memiliki tiga kaki. Ini mirip dengan naga emas lima cakar. Ia tidak memiliki lima cakar tetapi lima jari di setiap cakar. Kecuali naga sejati, naga lain hanya memiliki empat jari kaki. Ini adalah informasi baru bagi kebanyakan orang. Jadi mereka telah disesatkan oleh nama itu. Aku tidak menyangka monster gagak emas tua itu muncul. Tampaknya keturunannya juga menghadiri konvensi sembilan prefektur. Pasti akan semarak sekarang, Gumam Ibu Bai Sisi pada dirinya sendiri sambil menatap ke arah burung gagak emas itu pergi. Kuda surgawi ilusi melewati kapal terbang yang tak terhitung jumlahnya, kereta perang, dan tunggangan. Itu juga dilewati oleh orang lain berkali-kali. Tiga hari kemudian, mereka tiba di sebuah kota kuno. Di sini. Tiga hari kemudian,